Pedang angin berbisik jelit 25. Lahirnya Partai Pedang Keadilan. Melihat tidak ada jalan lain kecuali menceritakan apa yang terjadi saat pertarungan antara dirinya dan Panjun berlangsung, Ding Tao menghela nafas dan tersenyum kecut. Yah, sebenarnya kalau hendak diuraikan juga tidak terlalu rumit. Jika dibilang aku memiliki kelebihan dibanding pendekar pedang Panjun, juga kurang begitu tepat. Perbedaan menang dan kalah begitu tipis, bisa dikatakan jika ada kelebihan padaku, itu lebih pada masalah mental dan psikologis saja, ujar Ding Tao. Kecepatan pedang pendekar pedang Panjun sangatlah tinggi dan serangannya dapat dilancarkan dari sudut-sudut yang menurut Nalar sulit dilakukan. Apalagi serangannya berupa tusukan pedang dan bukan tebasan pedang, dengan demikian jalur serangannya lebih sempit dan sulit ditangkis. Mendengar penjelasan Ding Tao sampai di sini, mereka yang mendengarkan menganggukan kepala, memahami apa yang sudah dijelaskan, meskipun masih belum melihat di mana titik pemecahannya dari kehebatan pembunuh bertopeng itu. Pada pertarungan kami yang pertama, aku sudah merasakan betapa sulitnya untuk menghindari serangan-serangan itu. Ketika aku berusaha menentukan arah dari serangan lawan, serangan itu sudah tiba di depan mata, akibatnya aku pun harus berjuang keras hanya agar dapat menghindari serangannya itu tanpa melemahkan kedudukan sendiri. Selama ini, dalam setiap pertarungan, selalu ada kesempatan bagiku untuk mengamati jurus-jurus lawan, kemudian setelah memahami lawan, barulah aku memikirkan care untuk mengalahkannya. Perlahan-lahan, jurus demi jurus aku menempatkan lawan pada posisi di mana aku bisa mengirimkan satu serangan terakhir untuk mengalahkannya. Pendek kata, aku menciptakan kesempatan untuk menyerang. Namun berhadapan dengan pendekar pedang kilat, Panjun, hal itu tak dapat ku lakukan. Kecepatan dan ketepatan serangannya melebih semua lawan yang pernah ku hadapi sebelumnya. Jangankan untuk mengiring lawan masuk dalam situasi di mana aku bisa mengirimkan serangan terakhir. Untuk bertahan dari serangannya saja sudah cukup sulit. Tidak ada pilihan lain kecuali bertahan dan menunggu adanya kesempatan untuk menyerang. Hampir putus asa rasanya, sampai tiba-tiba terlintas dalam ingatanku, luka-luka pada mayat, korban serangan pedang kilat Panjun. Di antara mereka yang hadir di ruangan pada saat itu, hanya Liu Choncaolah yang terus mengikuti Ding Tao dari sejak ditemukannya mayat Mao Bin hingga pertarungan Ding Tao dengan Panjun untuk kedua kalinya. Mendengar Ding Tao menyinggung-nyinggung masalah luka pada mayat-mayat korban Panjun, ditambah lagi dengan ingatannya atas pertarungan antara Panjun dengan Ding Tao yang kedua kalinya. Pendeta itu pun tanpa terasa menepuk pahanya dan berseru. Ah, ya benar, semuanya mati oleh sebuah tusukan di kepalanya, seru pendeta itu sambil menepuk pahanya sendiri. Mendengar seruan Liu Choncao, pikiran semua orang pun terbuka lebar dan mereka menangkap apa maksud dari seruan itu. Ding Tao melihat ke sekelilingnya dan tersenyum. Ya, dengan mengetahui arah dari serangan lawan sebelum serangan itu diluncurkan, kesempatan untuk berhasil menahan serangan lawan tentu menjadi semakin besar. Dengan demikian, meskipun kecepatan serangan dan teknik serangannya sangat tinggi, yang perlu dilakukan hanyalah mengawasi datangnya serangan ke arah kepala. Meskipun kemenangan masih jauh dari jangkauan, setidaknya ada harapan besar untuk dapat bertahan hingga muncul kesempatan untuk menyerang, ujar Ding Tao membenarkan apa yang ada dalam benak mereka semua. Meskipun dia memiliki berbagai macam jurus serangan, namun pada puncak pengembangan jurusnya, selalu saja dia menyerang dengan sebuah tusukan ke arah kepala. Setelah semalaman ku pikirkan akhirnya aku menemukan gerakan untuk menahan serangan tersebut. Jadi yang perlu ku lakukan adalah bertahan sekuatnya sambil menanti dia mencapai puncak serangannya, di mana aku sudah menemukan care untuk menangkalnya, kata Ding Tao menjelaskan pemikirannya untuk melawan Pan Jun. Sejenak lamanya mereka merenungkan hal itu, kemudian Futong si tongkat besi berkomentar, HMMM, kedengarannya mudah dilakukan, tapi kenyataannya tentu tidak semudah. Kedengarannya, di antara kita semua, kecuali ketua Ding Tao mungkin tidak ada orang lain yang mampu melakukan. Mungkin saudara Ma Song Kuan dan istrinya bisa bertahan setelah mengetahui hal ini, tapi apakah bisa menggunakan kesempatan itu untuk memenangkan pertarungan masih patut dipertanyakan. Ding Tao merenung sebentar dan kemudian menjawab, Sebenarnya aku pun merasa seperti sedang melintasi jurang dengan meniti di atas tali yang tipis. Sedikit saja terlambat dalam bereaksi, bisa dipastikan kematian akan datang menjemput. Lagipula, bisa dikatakan satu pertaruhan juga, bagaimana jika tiba-tiba dia memutuskan untuk menyerang bagian lain dari tubuhku? Tapi dari bagian, tentu tidak akan menyerang kepala ketua Ding Tao. Yang pertama, harga dirinya sebagai pedang kilat tentu tidak mengijankan dia untuk menyerang tempat lain. Yang kedua, untuk mematangkan satu serangan seperti yang dia lakukan, tentu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tidak biar ku bayangkan berapa puluh ribu kali dia melatih gerakan-gerakan tersebut, ujar Liu Chong Chao menjawab Ding Tao. Ya, setelah bertahun-tahun melatih dan meyakinkan jurus tusukan pedang itu, bisa dikatakan, jurus pedang ya Pan Jun, Pan Jun ya jurus pedang itu. Satu serangan yang bisa dia lakukan dalam keadaan tidak sadar sekalipun, setiap pergerakan, nafas dan pengolahan tenaga, sudah terukir kuat dalam benak, hati dan tubuhnya. Mengubah bentuk serangan di tengah pertarungan hanya akan melemahkan serangannya itu sendiri, Kin Hun melanjutkan penjelasan Liu Chong Chao, sambil mengangguk-angguk membenarkan. Liu Chong Chao terdiam sejenak kemudian berkata, sebenarnya, Pan Jun harusnya bisa menyadari bahwa Ketua Ding Tao sudah memegang kelemahannya tersebut, dalam beberapa kali usahanya untuk mengakhiri perlawanan Ketua Ding Tao, dia sudah menggunakan jurus itu, meskipun belum dilakukan dengan segenap kekuatan seperti pada saat serangan yang terakhir. Chou Liang yang tidak terlatih dalam ilmu silat namun banyak membaca ajaran-ajaran dari kitab-kitab kuno bahkan kitab seni perang, ikut pula menyerap banyak pengetahuan baru dari pembicaraan mereka, HMM. Pendekar Pedang Pan Jun pasti juga dihadapkan pada kedua pilihan itu, segera setelah menyadari bahwa Ketua Ding Tao sudah bisa merabah arah serangannya. Namun di antara dua pilihan itu, akhirnya dia memilih untuk mempertaruhkan semuanya pada jurus serangan yang menjadi andalannya. Satu jurus yang diyakinkan selama bertahun-tahun, puncak dari segenap pencapaian dan kebanggaan dirinya. Mereka yang mendengarkan sama-sama menganggukan kepala, dalam hati merasa kagum pula pada Pan Jun yang mampu mengasah ilmu pedangnya hingga sehebat itu. Ada juga rasa sayang, bahwa orang sehebat itu, bisa jatuh ke jalan yang sesat. Kin Hun lah yang menyuarakan penyesalan itu, pendekar pedang Pan Jun sungguh orang yang hebat, tidak kusangka dia bisa memilih jalan gelap. Padahal dia terkenal jujur dan keras dalam peraturan, meskipun sedikit sombong dan memandang rendah orang lain. Ding Tao yang dalam hati merasa kagum pada Pan Jun, meskipun tidak menyetujui sikap yang diambil oleh tokoh. Tersebut menambahkan pula, benar, pilihan yang dia ambil saat pertarungan itu, memperlihatkan wataknya yang keras dan harga diri yang tinggi. Tanpa keraguan sedikit pun dia memilih. Untuk menyerang dengan jurus yang sudah dialatih selama bertahun-tahun itu. Guru Chen memejamkan metu dan menghela nafas, hampir semua orang yang berada di ruangan itu merasakan penyesalan dan kegalauan yang sama. Saudara Kin Hun benar, sungguh diluar dugaan bahwasannya pendekar pedang Pan Jun, seorang ketua dari partai ternama, ternyata menjadi kaki tangan dari orang yang menggerakkan pembantaian atas keluarga Wong. Bukan saja membuat orang terkejut dan merasa sayang, tapi juga membuat tulang-tulang tua ini merasakan kengerian. Musuh macam apa yang sedang kita hadapi kali ini, sampai-sampai tokoh sekosen pendekar pedang Pan Jun pun bisa menjadi kaki tangannya, ujar Guru Chen Wuxi menutup keluhannya. HMM, mengetahui diri sendiri dan mengetahui lawan, maka bisa memenangkan setiap pertempuran. Dalam pertarungannya melawan pendekar pedang Pan Jun, ketua. Ding Tao berhasil menunjukkan penerapan dari teori ini. Namun dalam cakupan yang lebih luas, ternyata justru kita sudah kalah langkah terhadap lawan. Mereka masih tersembunyi dalam. Kegelapan, sementara kita sudah maju ke depan, ujar Chow Li yang kemudian terdiam memikirkan kedudukan mereka saat ini. Apakah itu berarti kekalahan sudah ada di depan mata? Tanya Futong dengan suara pahit. Kemudian sambil mengeram dia menambahkan, Kalaupun harus kalah dalam pertarungan ini, aku akan mengadu nyawa, seberapa yang bisa akan aku bawa lawan untuk menemaniku ke neraka. Li Ut Chan Chow tertawa mendengar geraman Futong, sementara Ding Tao buru-buru berusaha mendenangkan Futong. Ah, Saudara Futong, jangan sampai gelap mata. Sebenarnya kami sudah pula membicarakan masalah ini, sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan kepada lawan, ujar Ding Tao menghibur Futong. Ya, itu benar, meskipun saat ini keadaan lawan masih gelap, sementara justru kekuatan kita secara keseluruhan menjadi nampak lewat serangan untuk membebaskan rekan-rekan di Jiang Ling, tapi pertaruhan kemarin memberikan suntikan. Kekuatan yang cukup besar bagi perkumpulan kita. Nyata hari ini kita semua bisa berkumpul sebagai satu partai yang cukup besar, ujar Chow Li yang sambil tersenyum. HMM, tapi bukankah teori perang itu yang baru disebutkan, menunjukkan bahwa kita akan berada pada posisi yang lemah, tanya Futong dengan kening berkerut. Ya, kita berada di posisi yang lebih lemah, tapi dengan kedudukan yang lebih kuat dibanding kedudukan kita beberapa minggu yang lalu. Lagi pula lawan belum sepenuhnya mengetahui kekuatan kita, benar mereka sekarang tahu bahwa di pihak kita, orang terkuat adalah Ketua Ding Tao, Saudara Masong Kuan dan istrinya Nyonya Man. Namun selain dalam beberapa hari ini datang tambahan-tambahan kekuatan baru, seperti Saudara Futong dan Guru Chen Wuxi. Seberapa tingginya tingkatan Ketua Ding Tao sendiri belum sepenuhnya dapat mereka selami, ujar Chow Li yang menjelaskan. Sementara mereka berusaha mengumpulkan data-data yang baru ini, kita pun tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyulitkan lawan untuk menghitung kekuatan kita yang sebenarnya, sembari mengumpulkan kekuatan tersembunyi yang tidak terlihat oleh lawan. HMM, ilmu perang, sepertinya bersinggungan erat dengan ilmu silat, ujar Futong dengan kening berkerut. Li Wu Chen Chow tertawa melihat sahabatnya itu berpikir dengan keras, tentu saja ada persinggungan, jika kau mau sedikit saja menggunakan otakmu itu dan bukan hanya menggunakan tongkat besimu, tentu peringkatmu dalam dunia persilatan bisa naik beberapa tingkat. Gurawan Li Wu Chen Chow itu membuat mereka semua tertawa, termasuk Futong sendiri, setelah tawa mereka sedikit merda, Futong berkata, HMPH. Mau jurus tipuan atau sungguhan, justru membuat otakku pening berpikir, aku tetap saja lebih suka pukul dulu, pikir belakangan, dan tawa mereka pun kembali meledak. Memang suasana di gedung itu pada saat ini penuh dengan kegembiraan, lepas dari tantangan yang ada di depan mata, terselip satu rasa syukur bahwasannya mereka semua boleh berkumpul juga pada hari ini. Bisa dikatakan, seandainya saat itu juga, lawan-lawan yang kuat datang menyerang dan mereka semua mati di NASA, mati pun mereka akan mati dengan senyum di kulung, karena mereka sudah bertemu dan mendapatkan sahabat-sahabat. Sejaib, kawan seperjuangan yang memiliki prinsip dan harapan yang sama. Setelah tawa mereka merda, Sung Luo bertanya pula, bagi pembaca yang lupa, Sung Luo adalah pemilik kedai dekat rumah Mao Bin, dia termasuk orang yang menjadi pengikut Ding Tao sejak awal didirikannya perkumpulan mereka yang saat itu belum bernama. Meskipun tidak memiliki ilmu silat, bahkan tidak tergolong orang dari dunia persilatan, Ding Tao tidak melupakan niatan baik orang ini dan pada saat perencanaan untuk mengadakan perayaan berdirinya Partai Pedang Keadilan, secara rahasia, Sung Luo ikut diundang untuk datang ke kota Jiang Ling. Orang tua itu bertanya pada Ding Tao, ketua, sebenarnya sejak kemarin ketika ketua menyatakan bahwa sebagai orang yang memutuskan untuk mengikut ketua sejak awal, diriku termasuk pula menjadi anggota inti dari Partai Pedang Keadilan, aku jadi merasa serba salah. Apalah yang bisa ku lakukan sebagai anggota inti dari Partai Pedang Keadilan, sedangkan kebisaanku hanyalah memasak mie saja? Lik Wut Chon Chow, Ding Tao dan Chow Liang saling berpandangan untuk sesaat lamanya. Kemudian Chow Liang menegakkan badannya dan berbicara dengan suara perlahan, untuk lebih jelasnya, akan kita bicarakan setelah perayaan ini selesai. Namun secara garis besar, dalam Partai Pedang Keadilan akan ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang yang terpercaya. Kelompok kedua adalah mereka yang berada di luar kelompok pertama ini yang secara umum dilihat sebagai anggota dari Partai Pedang Keadilan, namun sesungguhnya akan ada banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang partai ini sendiri. Kelompok pertama yang menjadi inti dari Partai Pedang Keadilan, justru tidak selalu menampakkan diri sebagai anggota partai. Itu sebabnya di antara mereka yang diundang kemari untuk berikrar setia, ada juga beberapa yang datang sebagai tamu biasa, seperti Guru Chen Wuxi dan Saudara Futong. Atau bahkan yang kedatangannya disamarkan dan sebisa mungkin tidak diketahui orang seperti Paman Song Luwo. Tentang apa tugas dan kewajiban masing-masing anggota, hal itu pun sudah dibicarakan secara masak. Setiap anggota inti dari Partai Pedang Keadilan akan memiliki tugas yang khusus. Termasuk Paman Song Luwo, tentu saja hal-hal itu akan kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan dan Kesempatan yang lebih sesuai, ujar Chou Liang mengakhiri penjelasannya. Wajah Kin Hun, Song Luwo, Chen Wuxi dan Futong pun berubah menjadi serius setelah mendengar penjelasan Chou Liang. Bukan hanya Song Luwo, yang lain pun mulai merasakan beban tanggung jawab yang harus mereka hadapi nantinya. Ada rasa bangga, tapi terselip juga pertanyaan, akankah mereka mampun menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Penjelasan Chou Liang sudah mengisyaratkan bahwa penjelasan yang lebih terperinci haruslah dilakukan dalam situasi yang jauh lebih aman. Di saat seperti itulah tiba-tiba Teng Si Ong masuk ke dalam ruangan dan langsung menghadap Ding Tao, ketua Ding Tao, ada tamu penting, kami rasa sebaiknya ketua keluar untuk menemuinya. Kegugupan Teng Si Ong dengan cepat menyebar pada yang lain. Maklum saja, jauh-jauh hari mereka sudah menyadari, membuka satu partai persilatan dan mengundang teman-teman dari dunia persilatan untuk ikut merayakan, sudah tentu yang Datang bukan hanya mereka yang ingin ikut mengecapkan selamat. Tentu akan datang pula mereka yang ingin menjajal dan menjajagi kekuatan partai yang baru lahir ini. Itu sebabnya, jika Ding Tao sedang beristirahat, tentu ada Ma Song Kuan dan istrinya yang menggantikan dirinya untuk ikut menyambut tamu. Seberapa tinggi ilmu silat bekas sepasang iblis itu mereka sudah sama tahu. Jika sekarang Teng Si Ong datang dengan gugup, maka itu berarti tamu yang cukup penting sudah datang pula ke tempat mereka. Baiklah, aku akan segera ke sana, pendeta Liu Chong Chow, Paman Kin Hun dan kakak Chong Li yang baiklah ikut pula keluar, saudara yang lain sebaiknya tetap menunggu di sini saja, ujar Ding Tao dengan tenang, sambil berdiri dan merapikan pakaian. Ketenangan Ding Tao dengan sendirinya menyebar dan membuat hati mereka pun sedikit lebih tenang. Bahkan Teng Si Ong pun tampaknya ikut terhibur oleh ketenangan Ding Tao. Segera mereka yang diajak untuk ikut, bangkit pula, mengikuti Ding Tao dan Teng Si Ong yang sudah mulai meninggalkan ruangan. Fu Tong, Seng Luo dan guru Chen Wuxi hanya bisa saling berpandangan dan menduga-duga. Siapa pula gerangan yang datang berkunjung, ujar Fu Tong sambil mengangkat alis matanya. Entahlah, apa mungkin orang dari perguruan Ho Asan, jawab Chen Wuxi menduga-duga. HMM, bisa jadi, Ho Asan masih menyimpan banyak tokoh tua dan desas-desus tentang kekalahan Pan Jun di tangan ketua Ding Tao sudah pasti menjadi duri dalam daging mereka. Meskipun tidak bisa membalaskan dendam Pan Jun secara terang-terangan, bukan tidak mungkin mereka datang untuk mencari gara-gara, geram Fu Tong dengan wajah gelap. Ya, satu kali rengkuh, dua-tiga pulau terlampaui. Mempermalukan ketua Ding Tao sebagai ganti balas dendam, sekaligus menutup mulut orang-orang yang menyebarkan berita busuk itu dan mengembalikan nama besar Partai Ho Asan yang sempat tercoreng oleh kekalahan Pan Jun, UAR Chen Wuxi dengan nada sedih. Kira-kira, apa ketua Ding Tao bisa mengatasi mereka bila mereka benar-benar mencari masalah, tanya Song Luo yang kurang tahu dengan jelas seluk-beluk dunia persilatan. HMM, sulit dikatakan, Pan Jun memang ketua dari Partai Ho Asan, namun tidak berarti dia adalah orang terkuat dalam Ho Asan. Lagi pula jika benar yang mencari story adalah orang dari Partai Ho Asan, tentu yang datang adalah orang yang lebih kuat dari Pan Jun, tidak akan mereka mengirimkan orang yang lebih lemah darinya, jawab Guru Chen Wuxi dengan wajah muram. Astaga, apakah ketua Ding Tao bisa terluka nanti? Apakah kita tidak perlu keluar untuk memberikan bantuan? Tanya Song Luo dengan cemas. Tentu saja tidak. Kalau sampai terjadi pertarungan, tentu yang terjadi adalah pertarungan satu lawan satu. Tidak mungkin bagi kita untuk ikut campur tanpa mempermalukan ketua Ding Tao, moga-moga saja tokoh tua yang datang tidak sampai menjatuhkan tangan jahat pada ketua Ding Tao, jawab Futo. Aku kenal watak orang-orang Ho Asan, meskipun kejayaan partai mereka sedang meredup, namun mereka memegang teguh adat kebiasaan dan peraturan yang ada. Jika yang datang benar tokoh tua dari Ho Asan, maka sudah pasti dia akan memberikan keringanan pada ketua Ding Tao dan tidak. Sampai menurunkan tangan keras, ujar Chen Wuxi menanggapi Futong. HMM, tidak ada tokoh seangkatan Panjun yang melebih dirinya, yang datang pasti dari angkatan tua, jawab Futong pula. Kalau begitu kita bisa sedikit berlega hati. Moga-moga tidak terjadi apa-apa, ujar Chen Wuxi dengan nada berharap. Apakah tidak ada kemungkinan yang datang bukan dari Ho Asan? Tanya Song Luo pula. Kemungkinan seperti itu tentu saja ada, tapi seharusnya jika bukan dari Ho Asan, masalahnya pun tidak akan sebegitu gawat. Paling-paling hanya sedikit penjajagan saja pada kekuatan kita, tidak akan sampai bersungguh-sungguh mendesak kita sebagai tuan rumah, jawab Chen Wuxi. Kecuali jika dia memang memiliki niat jahat untuk merusak acara ini, ujar Futong. Ya, sudahlah, kita di sini hanya bisa berdoa saja, semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk di luar sana, jawab Chen Wuxi. Mendengar perkataan Chen Wuxi itu, Seng Luo pun memejamkan matanya dan mulutnya berkomat kamit, entah berdoa pada siapa. Kecemasan tergurat jelas pada wajahnya yang sudah mulai berkeriput. Futong dan Chen Wuxi yang melihat itu tidak bisa menyembunyikan pula kerisauan dalam hati mereka, diam-diam dalam hati mereka pun mengucapkan doa-doa, memohonkan keselamatan bagi mereka yang di luar. Siapa sebenarnya yang datang mengunjungi mereka, hingga Tang Xiong pun dibuat gugup saat menyampaikan berita dan Ding Tao harus keluar secara pribadi untuk menemui kedatangannya. Sambil berjalan ke pintu depan, Ding Tao pun sempat bertanya pada Tang Xiong, siapa yang datang sebenarnya? Dengan suara tertekan Tang Xiong menjawab, ketua partai pengemis, ketua Bai Chung Ho. Ah, benarkah? Sungguh satu kehormatan yang besar, sudah lama aku mengagumi namanya, ujar Ding Tao dengan wajah cerah. Dia tidak sendirian saja kan, tanya Liu Chan Chao dengan nada rendah, jika hanya Bai Chung Ho yang datang, mana mungkin Tang Xiong begitu cemas? Ya, dia datang bersama seorang kakek tua kurus kering, dia hanya mengenalkan namanya Put Mung Sao. Tapi ku rasa, terbata Tang Xiong saat hendak mengucapkan dugaannya. Ku rasa, dia itu tentunya pendekar pedang Sembilan Pedang, Ksun Xiaoma, lanjutnya dengan suara sedikit tergetar. Ksun Xiaoma, desis Liu Chan Chao. Siapa itu pendekar pedang Ksun Xiaoma? Tanya Chao Liang. Salah satu tokoh tua dari partai Ho Asan yang sudah lama mengundurkan diri dan mengurung diri di puncak gunung Ho Asan. Dijuluki Sembilan Pedang, karena pada masa jayanya, sembilan orang pendekar pedang ternama dari sembilan provinsi kalah di tangannya. Sejak itu dia pergi kemana-mana dengan menyandang Sembilan Pedang Pusaka milik lawan yang berhasil diakalahkan. Beberapa kali orang-orang itu berusaha merebut pedang mereka kembali, namun selalu berhasil dikalahkan dengan mudah, jawab Liu Chan Chao dengan nada rawan. Ding Tao tersenyum dan menghibur mereka. Sudahlah, ku yakin tokoh-tokoh tua seperti pendekar pedang Ksun Xiaoma dan tetua Bai Chung Ho, tentu bisa menilai segala sesuatunya dengan adil dan tidak sembarangan menurunkan tangan jahat. Jika perlu aku akan memohon maaf padanya atas apa yang terjadi. Ya, semoga tetua Bai Chung Ho bisa menjadi penengah yang adil, desah Kin Hun yang mengikut di belakang. Apapun juga yang terjadi, tidak perlu kita berkecil hati, selama kita yakin kita sudah melakukan yang terbaik dan sudah berpijak pada kebenaran, Kalaupun harus mati, apa yang perlu disesali, ujar Ding Tao dengan tegas. Jantung Ding Tao sebenarnya juga ikut berdebaran, namun dari hari ke hari, dia makin menyadari apa artinya menjadi seorang ketua. Sebagai kepala dan penanggung jawab dari sebuah organisasi, dia harus menjadi teladan dan penyemangat bagi yang lain. Itu sebabnya dari hari ke hari, pemuda itu semakin berwibawa, tindakan dan kata-katanya memiliki ketegasan yang jarang terlihat sebelumnya. Jika daulu Ding Tao seringkali malu-malu dan peragu, hari-hari ini hal itu sudah jarang lagi terlihat. Ding Tao sadar, jika sebagai pemimpin dia tampil ragu-ragu, maka keragu-raguan itu akan melemahkan semangat mereka yang mengikuti dirinya. Hal ini bukan berarti Ding Tao tidak lagi mau mendengar nasihat dari rekan-rekannya, sama sekali tidak. Ding Tao tetap menanyakan dan mendengarkan pertimbangan dari tiap-tiap orang. Bedanya adalah pada saat mengambil keputusan, dia tidak lagi menambahkan keragu-raguan. Ketegasan ini datang pula dengan pengertian yang mendalam tentang tanggung jawab dan resiko yang mungkin timbul dari kesalahan mengambil keputusan. Pada awalnya hal itu sering membuat Ding Tao takut dan ragu, tapi pada akhirnya pemuda itu pun menyadari dan menerima kelemahannya sebagai manusia, tidaklah mungkin dia mengetahui dengan pasti, akibat yang akan timbul dari keputusannya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha sebaik-baiknya dan selalu siap mempertanggung jawabkan akibat dari keputusan yang dia buat. Entah karena pertambahan umur, atau memang karena perubahan care berpikirnya, wajah Ding Tao pun tampak beberapa tahun lebih tua dibanding ketika dia baru saja melarikan diri dari kediaman keluarga Wang beberapa waktu yang lalu. Perubahan ini bukannya tidak tertangkap oleh mereka-mereka yang pernah bertemu dengan Ding Tao sebelum dia menjadi ketua Partai Pedang Keadilan. Orang-orang tua seperti Wang Xiaoh, Guru Chen Wuxi dan Tabib Cao yang memperhatikan perubahan itu dengan penuh harap tapi juga cemas. Berharap dan juga bangga karena Ding Tao semakin hari bertindak semakin dewasa dan sesuai dengan kedudukannya. Tapi juga muncul kecemasan bahwa pemuda itu akan berubah terlalu jauh, hingga ingkar dari dirinya yang mula-mula. Entah apa yang akan terjadi pada pemuda itu, hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan mereka. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di depan, Ma Song Kuan dan Chiu Lin Hei dengan sangat sopan melayani kedua orang tetua yang datang. Namun terlihat jelas pikiran dua orang tua itu tidak tertuju pada mereka, melainkan menantikan kedatangan Ding Tao. Terlat dari Kero mereka yang sering mengalkan perhatian ke pintu yang menuju ke ruang dalam. Bersama dua orang tetua itu, ikut juga beberapa angkatan muda baik dari Partai Hoasan sendiri, maupun dari Partai Pengemis. Sekilas melihat saja terlihat perbedaan dari kedua kelompok tersebut, angkatan muda dari Partai Pengemis bersikap lebih ramah dan terlihat keingin. Tentawan yang besar dari Kero mereka berbisik dan melihat ke arah Ding Tao dan rekan-rekannya yang baru masuk. Sementara dari angkatan muda Partai Hoasan, meskipun bersikap sopan, terasa dingin dan meskipun berusaha ditutupi, beberapa kali tampak kilatan mati marah terlontar pada Ding Tao dan rombongannya. Permusuhan terselubung yang terpancar dari angkatan muda Partai Hoasan, tidak terlihat pada wajah tetua Ksun Syaoma, namun wajahnya yang tenang, tidaklah memberikan petunjuk apa yang ada dalam hati tokoh tua itu. Penguasaan dirinya sudah sempurna hingga yang melihat dirinya merasa seperti sedang melihat patung dewa atau patung Buddha. Wajahnya tenang tanpa memperlihatkan gejolak perasaan sedikitpun. Disandingkan dengan tetua Bai Chung Ho, maka kedua orang itu bagaikan pasangan YIN dan yang. Yang satu lembut namun beku seperti hamparan salju tebal di musim dingin, yang lain begitu hidup dan bergairah, seperti anak-anak kelinci yang berlompatan di musim semi. Gairah orang tua itu tidak kalah dengan yang mereka yang masih muda. Melihat wajahnya seketika Ding Tao merasa ingin tertawa, meskipun dia tidak melihat ada yang lucu, hanya tertawa karena senang. Itu sebabnya meskipun ada sorot bermusuhan tersembunyi yang terpancar dari orang-orang Partai Hoasan, Ding Tao menghampiri mereka dengan senyum lebar dan wajah yang cerah. Dengan ramah dan penuh hormat pemuda itu memberi salam pada tamu yang mereka lewati dan sedikit berbasa basi. Namun mereka pun tahu, siapa yang hendak ditemui Ding Tao. Bisik-bisik di antara mereka yang hadir sudah terjadi sejak Bai Chung Ho dan Ksun Xiaoma tiba. Tiap-tiap tamu yang datang memperhatikan yang sedang terjadi di hadapan mereka dengan penuh perhatian. Sesampainya di depan Bai Chung Ho dan Ksun Xiaoma, Ding Tao, sebagai generasi yang lebih muda memberi salam dengan sangat hormat. Tetua sekalian berkenan untuk ikut datang meramaikan perayaan berdirinya perkumpulan kami yang kecil ini, sungguh membuat kami merasa sangat beruntung, ujar Ding Tao dengan tulus. Bai Chung Ho dengan ramah tertawa dan menjawab, terlalu memuji, justru kami yang beruntung bisa melihat keramaian dan menghabiskan simpanan arak kalian. Ah, persediaan arak yang kami punya biasa-biasa saja, jika tetua sekalian menikmatinya, itu membuat kami senang. Perkumpulan kami baru dibuka, tentu saja masih banyak kekurangan. Tetua sekalian sudah banyak pengalaman, jika tetua berdua mau bermurah hati memberikan nasihat dan masukan, kami akan sangat bergembira, jawab Ding Tao merendah. HMM, HMM, biarpun aku sudah tua, tapi aku tidak merasa lebih tahu dari kalian yang lebih muda. Kukira tidak ada apa yang bisa ku nasihatkan yang kalian belum pernah mendengarnya, ujar Bai Chung Ho sambil tersenyum, tidak bisa dikatakan senyum yang ramah tapi juga bukan senyum yang dingin. Melihat senyum dan care Bai Chung Ho menjaga jarak, Ding Tao jadi sadar bahwa orang di depannya bukan seorang tua biasa. Meskipun berpenampilan dan bergaya apa adanya, Bai Chung Ho tetaplah seorang ketua dari sebuah partai yang besar. Dengan senyumnya seakan Bai Chung Ho berkata, tidak mudah untuk menjadi salah seorang sahabatnya. Dia tidak akan mempercayai Ding Tao sekarang ini, dia sedang melihat pemuda itu dan menilainya. Dan mungkin suatu saat nanti jika dia memandang Ding Tao dapat dia percaya, mungkin pada saat itu mereka dapat menjadi saudara. Tidak ada kata-kata, semuanya itu tidak lebih dari rasa yang muncul dari hati Ding Tao. Benarkah itu yang dimaksudkan Bai Chung Ho? Apa memang seperti itu yang ada dalam hatinya? Tentu saja tidak ada yang tahu. Tapi itulah yang dirasakan Ding Tao dan pemuda itu tidak menjadi benci pada Bai Chung Ho karenanya. Pemuda itu merasa diingatkan pada kedudukannya sebagai ketua dari satu perkumpulan. Kedudukan itu berarti, mulai sejak saat itu, setiap keputusannya akan memengaruhi nasib dari sekian banyak orang yang mempercayakan pilihan mereka pada dirinya. Tercendung sejenak, pemuda itu kemudian mengangkat wajahnya, tersenyum dan dengan hormat berkata pada Bai Chung Ho. Xiao Tei mengerti. Menerima tanggung jawab untuk menjadi ketua dari satu perkumpulan, entah besar atau kecil, berarti bersedia mempertanggung jawabkan pula nasib dari setiap anggota dari perkumpulan itu. Itu sebabnya seorang ketua, harus memikirkan setiap tindakan dan keputusannya dengan hati-hati. Dia harus berusaha mencari jawaban dari persoalan yang ada di tangannya, dengan segenap akal dan hati nuraninya. Bukan bergantung pada pendapat orang lain, meskipun bukan berarti menutup telinga dari perkataan orang-orang kepercayaannya. Bai Chung Ho mendengarkan hingga Ding Tao selesai berbicara, kemudian dia menjawab sambil tersenyum ke bapakan, HMMM, bukan aku yang mengatakan hal itu, kau sendiri yang membuat kesimpulan. Sebenarnya aku ke tempat ini, karena aku ingin mengantarkan sahabat di sampingku ini. Apakah kau mengenalnya? Ding Tao mengalihkan pandangan ke arah Ksun Xiaoma, kemudian dengan hormat dia berkata, Jika tidak salah, beliau ini tetua dari Hoasan, Pendekar Pedang, Sembilan Pedang, Sembilan Provinsi, Ksun Xiaoma. Satu kehormatan besar Anda bersedia untuk berkunjung. Salah seorang dari angkatan muda Hoasan yang mendengar perkataan Ding Tao mendengus kesal. Ding Tao mendengu. Dalam hati, namun di luar dia tetap berusaha menampilkan ketenangan. Beda pula sikap orang-orang yang ada di belakangnya. Ma Song Kuan dan Chulin He, pada dasarnya memang dingin terhadap mereka yang mengaku aku pendekar, sehingga raut wajah mereka pun kaku tiada perubahan. Mereka yang sudah tua bisa menahan sabar, seperti Kin Hun, Tabib Sao Yang dan Lian Mao, paling-paling hanya mendesahkan nafas panjang, menyesali kejadian yang sudah terjadi. Yang masih muda dan berdarah panas seperti Teng Si Ong atau Kin Bai Ye U berbeda lagi, loncatan kemarahan terlihat meletik dari sorot pandang mati mereka. Chou Liang pandai mengatur ekspresi wajahnya, mendapat tanggapan demikian, justru wajahnya terlihat makin polos. Melihat mulai memanasnya suasana, perhatian para pesilat yang datang pun mulai terfokus pada dua kelompok yang sekarang saling berhadapan ini. Tidak ada suara percakapan yang dilakukan dengan suara lantang, tapi ruangan seperti berdengung karena mereka saling berbisik-bisik, menduga-duga dan saling memberikan pendapat tentang apa yang akan terjadi. Wajah Ksun Xiaoma tidak berubah, dengan tenang tokoh tua itu memperhatikan raut wajah Deng Tao dan pengikutnya. Mencoba menakar bobot mereka masing-masing, meskipun belum secara langsung, setidaknya dia mencoba mengukur kemampuan mereka mengendalikan diri. Tokoh tua ini pun mulai menghitung-hitung, kekuatan yang dia bawa dan kekuatan lawan di hadapannya. Masong Kuan, Chulin He, Deng Tao dan Chow Liang dengan cepat naik dalam urutan orang yang dia anggap berbahaya. Selanjutnya para orang tua dan baru kemudian Tang Xiong dan Kin Ba Ye U yang terlihat tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik. Perlahan-lahan, tokoh tua itu pun berkata, HMM, rupanya kakek pikun ini masih cukup punya ketenaran juga. Tahukah kau apa alasanku datang ke tempat perayaanmu ini? Pertanyaan itu diajukan pada Deng Tao, dengan sendirinya yang lain tidak berani lancang menjawab. Yang seorang adalah tokoh tua yang dihormati, yang seorang lagi adalah ketua dari perkumpulan yang baru didirikan ini. Semua orang hanya bisa menunggu jawaban yang keluar dari mulut Deng Tao. Ksun Xiaoma sendiri bertanya demikian tentu ada tujuannya. Lewat pertanyaan itu Ksun Xiaoma ingin mengetahui karakter Deng Tao sebagai seorang laki-laki dan bagaimana Deng Tao menempatkan dirinya dalam hubungan antara perkumpulan yang baru didirikan dengan Partai Hoasan. Ditanya demikian, Deng Tao tidak bisa segera menjawab. Jika dia menjawab tidak tahu, hal itu terasa sebagai satu kebohongan, karena meskipun Deng Tao tidak bisa memastikan sepenuhnya, tapi dari bagian, kedatangan Ksun Xiaoma tentunya berhubungan dengan kematian Panjun. Sebaliknya jika Deng Tao mengutarakan apa yang ada dalam benaknya secara berterang, itu artinya pertikaian antara perkumpulan yang dia pimpin dengan Partai Hoasan tidak akan bisa dihindarkan. Selama berita tentang kematian Panjun di tangan Deng Tao tidak terucap oleh mulut mereka, berita itu selamanya hanyalah desas-desus. Tapi jika Deng Tao sampai mengucapkan hal itu, sekarang ini, di depan sekian banyak orang persilatan dan di depan orang-orang Hoasan sendiri. Maka seandainya Partai Hoasan mengamini pernyataannya itu, maka terikat oleh budi dan dendam, mereka pasti akan mengadakan serangan untuk membalaskan dendam ketua mereka. Jika mereka menyatakan bahwa pernyataan Deng Tao itu sebagai kebohongan, pertikaian pun tidak bisa dihindarkan, karena itu berarti Deng Tao sudah menyebarkan kebohongan yang mencoreng nama baik Partai mereka. Jadi Deng Tao terdiam untuk beberapa lama, menimbang-nimbang antara mementingkan perdamaian dengan mengorbankan integritasnya sebagai seorang laki-laki, atau mengutarakan yang benar namun membawa pertumpahan darah. Keningnya sedikit berkerut, matanya memandang ke jalan di depan rumah makan tersebut. Deng Tao tidak memiliki waktu seharian untuk memikirkan jawaban yang harus dia berikan. Dia pun tidak memiliki kesempatan untuk bertanya pada orang-orang kepercayaannya. Mendesah panjang pemuda itu pun mengambil keputusan. Dengan nada penuh hormat dan keseriusan, dia menjawab Ksun Xiaoma, suaranya tenang dan tegas tanpa keraguan. Deng Tao bisa menjawab dengan tenang bukan berarti Deng Tao sudah yakin bahwa jawaban yang dia pilih adalah yang terbaik. Bukan pula karena dia seorang ahli negosiasi dan aktor yang ulung seperti Chong Liang. Tapi pemuda itu mendasarkan keyakinannya bahwa inilah yang terbaik yang bisa dia pikirkan saat ini, dan pilihan ini dia dasarkan pada niat baik yang tulus dari hatinya. Tetua Ksun Xiaoma, kurasa kedatangan tetua ini tentu berkaitan dengan beradarnya Desas-Desus yang mengatakan bahwa Deng Tao telah membunuh pendekar Pedang Panjun, ketua dari Partai Hoasan. Tentang kebenaran dari Desas-Desus itu, sudah tentu tetua dan anak murid Partai Hoasan yang paling mengetahui kebenarannya, namun perkataan-perkataan dari orang yang tidak bertanggung jawab itu tanpa bisa dihindari telah menimbulkan perasaan yang tidak baik. Baik bagi Partai Hoasan, demikian pula bagi kami. Secara pribadi Xiaotei sangat menghormati dan menghargai kepahlawanan pendekar Pedang Panjun dari Hoasan. Sebisa mungkin kami berusaha untuk meredam berita busuk tersebut. Sayang usaha kami kurang berhasil, jika tetua merasa tersinggung dengan berita itu, Xiaotei secara pribadi memohon maaf, ujar Deng Tao dengan sopan tanpa merendahkan diri melampaui batas kewajaran, penghormatan akan seorang yang lebih muda pada orang lain yang lebih tua. Deng Tao mengucapkannya dengan cara yang wajar dan tulus, meskipun dia sadar terselip juga usaha untuk menutupi kebenaran dalam apa yang dia katakan, setidaknya apa yang dia katakan bukanlah satu kebohongan. Tapi Deng Tao pun sudah berpikir, seandainya Ksun Xiaoma masih mendesak juga dan bertanya apakah dia membunuh Panjun, mau tidak mau dia akan mengatakan kebenarannya tanpa berusaha menutupi apapun. Ada dua sebab, yang pertama Deng Tao tidak ingin mengkompromikan integritasnya dengan mengatakan kebohongan. Yang kedua, jika sampai Ksun Xiaoma menanyakan hal itu, maka jelas kedatangannya memang untuk memulai satu pertempuran dan apapun yang dia coba lakukan, pihak lawan akan terus mencari-cari alasan. Pandangan Ksun Xiaoma melunak, ekspresi wajahnya masih dingin dan sulit menduga apa isi hatinya. Namun meskipun hanya seulas saja, tapi bagi mereka yang peka, terasalah perubahan perasaan dari tokoh tua itu. Dengan suara yang lembut dan menjawab, HMM, sebenarnya lah demikian. Baguslah kalau Ketua Deng Tao mampu memahami duduk persoalannya. Tadinya ada kekhawatiran dari pihak Hoasan bahwa dari Partai Pedang Keadilan, ada yang dengan sengaja menyebarkan berita itu. Tapi jawaban Ketua Deng Tao aku rasa cukup memuaskan, dengan demikian kukira tentang masalah desas-desus itu bisa kita anggap selesai sampai di sini. Percakapan kedua orang itu menimbulkan banyak pertanyaan, dugaan dan pendapat di antara mereka yang mendengarkannya. Tentu saja dilakukan dengan suara yang lirih agar tidak sampai terdengar oleh telinga tajam dari dua pihak yang sedang berhadapan. Salah seorang dari mereka adalah seorang muda yang datang menghadiri perayaan itu bersama dengan ayahnya. Pemuda itu bernama Sangao, sedang ayahnya bernama Sanliang. Mereka berdua berasal dari kota Luoyang. Keluarga San dari Luoyang memiliki nama yang cukup dihormati dalam dunia persilatan, jurus-jurus tendangan dari keluarga San disegani kawan dan lawan. Lagipula Sanliang adalah seorang yang berpendidikan dan berwawasan luas, ahli dalam sastra, seni dan ilmu bela diri. Sehingga ketika Sangao bertanya pada ayahnya, mereka yang duduk di sekitar kedua orang itu pun ikut memasang telinga untuk mendengar pandangan Sanliang mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. Ayah, tadinya ku pikir pihak Hoasan datang untuk membersihkan nama mereka yang tercoreng oleh desas-desus yang beredar. Melihat mereka datang ke perayaan ini, tadinya aku menduga pasti akan terjadi pertarungan, tapi mengapa dengan mudahnya Tetua Ksun Xiaoma menganggap masalah ini selesai, hanya dengan mendengarkan jawaban dari Ketua Ding Tao, tanya Sangao pada ayahnya. HMM, tentu saja kita hanya bisa menduga-duga, tapi marilah coba kita uraikan duduk persoalannya, jawab ayahnya sambil mengelus jenggot panjangnya yang tertata rapi. Pertama tentang desas-desus itu sendiri, menurutmu apakah benar Ketua Partai Hoasan mati terbunuh dalam satu pertarungan satu lawan satu melawan ketua dari partai yang baru saja didirikan ini, tanya Sanliang pada anaknya. Menurut anak Gao tentu demikianlah kejadiannya. Jika tidak demikian kejadiannya, apa sulitnya membungkam desas-desus tersebut? Bukankah dengan majunya Panjun kemuka umum hal itu akan dapat diselesaikan dengan cepat, jawab San Gao. Hohoho, kalian orang muda memang sangat bersemangat. Yang satu benar belum tentu yang kedua dan yang keseterusnya juga benar dari bagian, kemungkinan besar memang Panjun sudah terbunuh. Tapi siapa yang membunuh? Benarkah Ketua Ding Tao yang membunuhnya? Apakah benar terbunuh dalam pertarungan satu lawan satu, jawab ayahnya sambil tertawa kecil. HMM, ayah benar, tidak munculnya Panjun untuk membungkam desas-desus itu, membuktikan bahwa berita kematiannya adalah benar. Namun bukan berarti keseluruhan dari desas-desus itu kemudian dapat dipercaya. Tentang kaitannya dengan pembunuhan keluarga Wang, siapa yang membunuhnya dan bagaimana kera kematiannya, itu semua belum bisa dipastikan. Jawan San Gao sambil tercenung memikirkan kembali masalah yang diajukan oleh ayahnya. Rupanya inilah salah satu karusan liang untuk mendidik putranya. Dia tidak memberikan jawaban saat putranya bertanya, namun dia berusaha menuntun putranya untuk memikirkan sendiri jawaban dari pertanyaannya. Sesaat kemudian San Gao berkata, Tapi aku merasa bahwa bagian yang mengatakan bahwa pertarungan antara Ketua Ding Tao dan Ketua Panjun bukan atas kehendak Ketua Ding Tao. Demikian juga bagian yang mengatakan bahwa terbunuhnya Ketua Panjun adalah dalam pertarungan satu lawan satu, bisa dipercaya. Mengapakah demikian? Tanya ayahnya dengan nada tertarik. Kera ayahnya bertanya, perhatian yang diberikan dan rasa tertarik ayahnya pada pemikirannya membuat San Gao bersemangat untuk berpikir dan mengutarakan pemikirannya. Karena dari sekilas yang kulihat dan kulihat tentang Ketua Ding Tao, semuanya memberikan aku keyakinan bahwa Ketua Ding Tao adalah seorang tokoh yang memiliki integritas yang tinggi. Dia bukan orang yang akan mengambil jalan yang curang atau bertentangan dengan hati nuraninya, jawab San Gao dengan yakinnya. Hahaha, baik sekali jawabanmu, ada kalanya kita bisa menentukan benar tidaknya satu masalah dengan menyelidiki karakter dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jika demikian bisakah kau sekarang menjawab tiga pertanyaanku? Yang pertama, apa alasan Tetua Ksun Sya Oma datang kemari? Mengapakah Tetua Ksun Sya Oma mengajukan pertanyaan itu dan mengapa pula dia menganggap masalah desas-desus itu selesai segera setelah mendengar jawaban dari Ketua Ding Tao, ujarayahnya dengan suara dan ekspresi yang menunjukkan betapa dia bangga akan putranya yang mampu memikirkan sendiri jawaban dari pertanyaannya. Sang Gao pun terdiam dan berpikir, mereka yang ikut mendengarkan percakapan ayah dan anak itu, ikut pula berpikir keras. Yang berotak engcer mulai pula dapat menangkap ke arah mana San Li yang mengarahkan putranya. Setelah mendapatkan pegangan yang cukup, Sang Gao menjawab dengan hati-hati. Untuk pertanyaan yang pertama, dari percakapan mereka berdua alasan dari kedatangan Tetua Ksun berkaitan dengan berita terbunuhnya pendekar pedang Pan Jun. Tapi apakah tujuannya, ujar pemuda sambil berpikir keras? Apakah untuk membalaskan dendam Pan Jun? Jika demikian mengapa dengan jawaban yang diberikan Ketua Ding Tao, masalahnya ditutup sampai di situ? Lagi pula membalaskan dendam, kenapa tidak dilakukan secara diam-diam, sementara jelas-jelas mereka tidak mau urusan ini tersiar keluar lebih luas lagi. Cobalah menempatkan dirimu sebagai seorang tetua dari sebuah partai yang besar, yang sedang dilanda masalah yang dihadapi oleh Hoasan saat ini, ujar ayahnya memberikan pengarahan. Pendekar pedang Pan Jun adalah ketua dari Hoasan, kedudukannya tentu saja sangat penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah kelanjutan dari partai itu sendiri, Gumam Sanggau. Jika benar Ketua Pan Jun terbunuh, maka aku akan ingin memastikan siapa pelakunya dan apa alasannya. Apakah ini akibat permusuhan pribadi ataukah sasaran sebenarnya adalah Hoasan? Seberapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh orang ini dan sebagainya? Sampai di situ, San Goan sedikit menegakkan badannya sambil memandangi wajah ayahnya, pendek kata, mencari tahu tentang diri lawan dan menentukan sikap yang terbaik dalam menghadapinya. San Liang tidak membenarkan atau menyalahkan tapi dia mengangguk-angguk setuju, lalu bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? San Gao dengan cepat menjawab pertanyaan kedua ini, itu mudah, setelah memikirkan pertanyaan pertama, dengan sendirinya jawaban dari pertanyaan kedua terbuka bagiku. Tetua Ksun Xiaoma ingin menguji Ketua Ding Tao, San Tzu, mengatakan tentang mengenal diri sendiri dan lawan. Tetua Ksun Xiaoma tentu ingin menilai sendiri laki-laki seperti apakah Ketua Ding Tao itu? Jadi bagaimana dengan pertanyaan ketiga, tanya San Liang sambil tersenyum sayang pada putra bungsunya itu? Dari kera Ketua Ding Tao menjawab, Tetua Ksun Xiaoma bisa mengetahui bahwa Ketua Ding Tao tidak menginginkan perselisihan antara dirinya dengan Partai Hoasan. Di saat yang sama dia juga bisa menilai bahwa Ketua Ding Tao adalah seorang pendekar yang lurus dan terhormat, ujar San Gao dengan penuh keyakinan. Jika Ketua Ding Tao membunuh Ketua Pan Jun karena ingin mencari masalah dengan Partai Hoasan, maka ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama dia akan menyombongkan kemenangannya atas Ketua Pan Jun dalam pertarungan tersebut. Yang kedua, bisa jadi dia ingin menjatuhkan Partai Hoasan, namun dengan kera diam-diam dan licik. Jika demikian, tentu Ketua Ding Tao akan bisa menjawab pertanyaan Tetua Ksun Xiaoma dengan cepat dan jawaban yang sudah dipersiapkan. Sebelumnya, jawaban seperti itu tentu akan jauh lebih bersahabat, lebih merendah dan menyanjung-nyanjung Partai Hoasan. Ketika pertanyaan itu diajukan, jelas-jelas Ketua Ding Tao tidak siap untuk menjawab, sehingga dia terdiam cukup lama. Jika dia seorang laki-laki yang sudah biasa berbohong, tentu dengan mudah dia akan menjawab dengan kebohongan. Tapi kenyataannya, dia harus berpikir dengan keras, untuk menghindari perselisihan dengan Hoasan tanpa berbohong. Demikian Sang Gao menjelaskan setiap pertimbangannya, satu demi satu. Jadi dari jawaban Ketua Ding Tao, Tetua Ksun Xiaoma bisa menyimpulkan bahwa Ketua Ding Tao bukanlah ancaman bagi Partai Hoasan. Itu sebabnya beliau berkata bahwa masalah desas-desus itu sudah bisa dianggap habis sampai di sini. Ujar Sang Gao, menutup penjelasannya dengan metu berbinar-binar. San Liang mengangguk-angguk puas dan kemudian menambahkan, urayan dan penjelasan yang bagus, sebagian besar kejadian hari ini sudah kau jelaskan. Sisanya akan kita lihat sebentar lagi, bukan sesuatu yang penting, tapi cukup. Menarik untuk ditunggu, ujar San Liang sambil memainkan matanya. Maksud ayah, ragu-ragu Sang Gao bertanya sambil berpikir. Ah, ya, aku mengerti, ujarnya sambil menepuk paha, sebelum ayahnya memberikan jawaban. Melihat anak bungsunya mampu berpikir dan mendapatkan jawaban tanpa menunggu dirinya, San Liang merasa berbesar hati. Sang Gao adalah putra bungsunya, putra satu-satunya yang diharapkan menjadi penerus keluarga San. Memang San Liang memiliki orang-anak dari kedua orang istrinya, namun yang lain adalah perempuan. Meskipun San Liang mengasihi mereka semua, namun tidak mungkin mengharapkan salah seorang dari putrinya untuk melanjutkan nama keluarga. Ketika San Gao lahir, betapa meriah pesta yang diadakan. Banyak orang mengira, San Liang akan memanjakan putra satu-satunya ini. Namun tidak demikian yang terjadi, San Liang mendidik San Gao bukan hanya dengan kasih sayang, namun juga dengan ketegasan. Setiap kali ada kesempatan untuk mendidik putranya, baik dalam pengetahuan budi pekerti maupun mengasah kecerdikan dalam hidup, tentu San Liang akan melakukannya. Demikian pula dalam hal ilmu silat, San Liang terkenal keras dalam melatih putra satu-satunya tersebut. Semuanya itu tidak sia-sia, dalam usianya yang tahun, San Gao sudah disegani kawan dan lawan di kotanya sendiri. Nama baik keluarga San dalam dunia persilatan pun jadi makin cemerlang, karena sekarang San Liang sudah memiliki penerus yang bisa diharapkan. Mereka yang mendengar penjelasan San Gao jadi kagum pada kecerdasan pemuda itu dan Kero San Liang mendidiknya. Beberapa orang dari mereka yang masih lambat dalam berpikir, mengikuti arah pandang kedua orang itu dan menanti, apa gerangan yang akan terjadi. Tapi bagi mereka yang cukup berotak, dengan mengikuti percakapan kedua orang itu, maka menjadi cukup jelas bagi mereka tentang apa yang sedang dan akan terjadi sebentar lagi. Kembali pada Ding Tao dan Ksun Xiaoma, mendengar Ksun Xiaoma menganggap masalah di antara mereka sudah selesai, bukan menerasa syukur Ding Tao. Dengan tulus pemuda itu, membungkuk hormat pada kedua tetua dan mengucapkan terima kasih. Ah, sungguh Xiaotei merasa bahagia, tadinya ada rasa khawatir bahwa berita yang tidak mengenakan itu akan mengakibatkan perselisihan yang tidak perlu antara Xiaotei dan Partai Hoasan. Xiaotei ucapkan beribu terima kasih pada tetua Ksun dan tetua Bai. Kedatangan tetua berdua hari ini membuat Xiaotei merasa ringan, terlepas dari beban pemikiran dan kekhawatiran. Cao Liang yang paling tajam pikirannya, tentu saja dengan cepat memahami apa yang terjadi. Dia pun merasa sangat bersyukur dengan perkembangan yang terjadi. Sehingga saat Ding Tao membungkuk dan mengucapkan terima kasih, dia pun segera mengikuti apa yang dilakukan Ding Tao, meskipun tidak ikut mengucapkan kata apa-apa. Beberapa orang seperti Kin Hun, Kin Ba Ye U, Lian Mao dan Teng Si Ong segera pula mengikuti apa yang dilakukan Cao Liang. Tentu saja sulit kita mengharapkan Ma Song Kuan yang angkuh untuk membungkuk hormat pada orang lain selain Ding Tao, namun bahkan Ma Song Kuan berdua pun menunjukkan ekspresi yang ramah di wajah mereka. Berbeda dengan kehangatan yang menyebar dari kelompok Ding Tao, nampak mendungkabuah masih meliputi anak-anak muda dari Partai Hoasan. Meskipun hawa permusuhan sudah tidak setajam sebelumnya, namun jelas mereka belum bisa mengikuti telah dan kesunsia omah yang menganggap masalah sudah selesai. Hal itu tidak lepas dari pengamatan Ding Tao, namun pemuda itu dapat pula memahami perasaan mereka dan tidak menyalahkan sikap mereka itu. Karenanya dengan ramah dia pun mengangguk dan tersenyum pada mereka, yang dibalas dengan anggukan sopan yang kaku dan canggung. Ksun Siamo yang melihat hal itu menanggapinya dengan tenang, ekspresi wajahnya memang begitu datar, hingga orang sulit menebak apa yang berkecamuk dalam hatinya. Dengan tenang tokoh tua itu menunggu beberapa saat sebelum kemudian berkata, Ketua Ding Tao, kedatanganku saat ini memiliki pula tujuan lain. Ding Tao yang mendengar itu tentu saja menjadi bertanya. Tanya, Tetua Ksun, apakah tujuan Tetua Ksun yang kedua? Jika kami dapat membantu Tetua Ksun, tentu saja dengan senang hati akan kami lakukan. HMM, tujuanku yang kedua adalah untuk menambah pengalaman dari murid-muridku ini. Kelima orang ini adalah generasi muda Partai Hoasan yang pendidikannya telah dipercayakan padaku. Bakat mereka cukup bagus, namun sayang sedikit terlalu tinggi dalam menilai diri sendiri. Mendengar tentang kemampuan Ketua Ding Tao yang masih muda, aku ingin mereka menyaksikan dan merasakan sendiri bahwa ada orang seumuran dari mereka yang masih jauh lebih tinggi tingkatannya dalam ilmu bela diri dibandingkan mereka ini. Mendengar penjelasan Tetua Ksun, wajah tiap orang jadi berubah. Namun sungguh Ding Tao memang cepat belajar dan beradaptasi dengan kedudukannya saat ini. Jika Ding Tao yang dulu mungkin akan keripuhan, merendahkan diri, serta menolak ajakkan untuk bertanding itu, maka Ding Tao yang sekarang menyadari bahwa dirinya mewakili pula rekan-rekan yang lain. Jika dia tampil tidak meyakinkan dan memalukan, maka yang malu bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga sekian banyak dari mereka yang sudah mengikut dirinya. Karena itu, meskipun sempat terkejut dengan cepat Ding Tao menguasai diri. Dengan dada tengadah, pemuda itu menggerakkan tangannya, menunjukkan panggung yang ada di tengah ruangan. Panggung itu digunakan bagi beberapa anak murid bekas keluarga Wang untuk memamerkan sedikit kebolehan mereka. Baik untuk menghibur para tetamu dan juga untuk menunjukkan sedikit kekuatan dari Partai Pedang Keadilan. Selain itu karena mereka tahu bahwa para tamu yang datang adalah orang-orang dunia persilatan, maka panggung itu juga disiapkan bila ada tetamu yang ingin sedikit mencoba-coba dan menguji kekuatan dari partai yang baru berdiri itu. Bila kebetulan ada tantangan yang muncul dari mereka yang datang, panggung itu menjadi arna pertandingan persahabatan. Dengan senyum yang ramah Ding Tao mempersilahkan anak murid Ksun Siaoma, Marilah kalau begitu, aku pun merasa senang jika bisa menjalin persahabatan dengan kalian semua. Orang bilang, setelah beradu kepalan, bolehlah mengikat persahabatan. Mari, mari. Tanpa menunggu jawaban, Ding Tao berjalan menuju ke atas panggung, Mereka yang kebetulan sedang menunjukkan kebolehannya di atas panggung, buru-buru menghentikannya. Membungkuk hormat pada Ding Tao yang datang, lalu turun meninggalkan panggung. Tetua Ksun Siaoma diam dan menimbang-nimbang, kali ini dia harus dapat mengembalikan nama baik partai Hoasan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia mengirimkan murid tertuanya. Ye Iji, kau perlihatkanlah bagaimana kemampuan Hoasan, ingat jika benar dia dapat mengalahkan Pan Jun, berarti dia memiliki kekuatan beberapa lapis di atasmu, jangan gegabah, bertarunglah dengan cerdik, ujar Ksun Siaoma setengah berbisik pada murid tertuanya yang bernama Ye Iji. Ye Iji mengangguk tanda paham, lalu segera menyusul Ding Tao yang sudah terlebih dahulu melangkah menuju panggung. Sesaat kemudian, keduanya pun berhadapan dan saling memberi hormat. Sebagai seorang yang berkedudukan lebih tinggi Ding Tao pun mempersilahkan Ye Iji untuk menyerang terlebih dahulu. Meskipun Ye Iji lebih tua dari Ding Tao, dia tidak mau meremahkan pemuda itu, dia pun sadar dengan beban yang ada di pundaknya kali ini. Saudara Ye Iji, silahkan memulai lebih dahulu, ujar Ding Tao sambil mengangguk ramah. Baiklah, jawab Ye Iji pendek, dari getar suaranya, Ding Tao dapat merasakan ketegangan yang membebani pundak Ye Iji. Tapi tidak salah Ksun Siaoma mengirimkan Ye Iji, dalam keadaan tertekan, beberapa orang justru bertindak penuh emosi dan terburu-buru. Tidak demikian dengan Ye Iji, dia menyadari keadaannya dan terlebih dahulu mengatur pernafasan dan menenangkan hati dan pikirannya. Ketika dia sudah tenang kembali, barulah dia mulai memikirkan serangan apa yang hendak dia gunakan. Karena Ding Tao sudah mempersilahkan Ye Iji untuk menyerang terlebih dahulu, maka meskipun Ye Iji tidak segera melakukan serangan, Ding Tao tidak akan menyerangnya. Melihat ketenangan Ye Iji, Ding Tao mengangguk-angguk, setengah berbisik dia menyatakan kekagumannya, HMM, bagus. Ye Iji tidak pandang sikap lawan, pikirannya hanya berfokus pada bagaimana dia harus bertarung melawan Ding Tao. Setelah pikirannya mantap, tanpa ragu dia pun mulai menyerang Ding Tao. Ye Iji memilih untuk menyerang Ding Tao dengan jurus yang dia tahu, sangat disukai oleh Pan Jun. Sebuah tusukan kilat menyerang Ding Tao, meskipun tidak sekuat serangan Pan Jun, namun tidak kalah cepatnya. Ding Tao yang tidak menginginkan terjadi perselisihan lebih jauh dengan Ho Asan, membatasi diri dalam pertarungan ini dan memilih menangkis serangan lawan sambil mencari kedudukan yang lebih baik. Meskipun sebenarnya ada peluang untuk mengirimkan serangan, namun jika serangan itu dilakukan setengah-setengah dan gagal, maka justru akan merugikan dirinya. Tapi jika dilakukan dengan sepenuh hati, ada kemungkinan besar Ye Iji akan terbunuh atau setidaknya terluka parah dan cacat seumur hidupnya. Keringat dingin membasahi punggung Ye Iji sesaat setelah dia mengirikan serangan, dia sudah memiliki cukup banyak pengalaman dan pada saat Ding Tao menekan pedangnya dan menggeser arah serangannya, Ye Iji sudah bisa membayangkan satu serangan mematikan akan dikirimkan ke arahnya. Untuk sesaat gerakannya terhenti, dan gelombang perasaan yang sulit digambarkan memenuhi dadanya, ketika dia sadar Ding Tao hanya menghindar saja. Jantungnya masih berdebar-debar, ditatapnya Ding Tao lalu dengan gerakan yang tidak kentara dia mengangguk mengucapkan terima kasih tanpa kata. Ding Tao membalas anggukannya dengan ramah, tapi Ye Iji mengemban tugas sebagai anak murid Hoasan. Meskipun dia merasa berhutang nyawa pada Ding Tao, hutang budinya pada Hoasan jauh lebih menggunung. Tanpa ragu Ye Iji memanfaatkan kemurahan Ding Tao. Serangan yang lain pun dilontarkan dengan cepat, lebih cepat dari serangan yang pertama, karena sekarang Ye Iji tahu bahwa Ding Tao tidak akan mengirimkan serangan yang bisa mencelakainya. Ding Tao yang bertarung dengan membatasi diri, Ye Iji yang bertarung dengan sepenuh hati, siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini?